Assalamualaikum, selamat datang di kanal youtube Junior Anime Indonesia. Kanal ini dibuat dengan tujuan untuk membahas hal-hal penting pada anime kesayangan kita semua. Nah, sebelum menonton, bantu kami dengan subscribe dan like video ini ya. Terima kasih. Yahoo! Nah, halo Minasan. Pada video kali ini, aku mau membahas mengenai alasan kenapa Gabi sangat membenci Eldia yang ada di Pulau Paradis. Dan video ini mungkin saja akan menjadi antitesis dari videoku siang sebelumnya, dengan judul Kenapa Gabi Dibenci. Nah, langsung saja mari kita coba bahas. Alasan pertama kenapa Gabi memiliki rasa kebencian kepada pihak Eldia di Paradis. Hal itu karena doktrin dari pihak Marley yang meyakini bahwa Eldia Paradis adalah para iblis yang telah berbuat keji. Nah, Gabi disuguhkan oleh pengetahuan mengenai sejarah palsu yang membuat posisi Eldia di benua Marley menjadi ras rendahan. Dan sebagai gantinya, mereka harus menebus dosa leluhur mereka yang entah itu benar atau tidak. Lalu, alasan yang kedua adalah motivasi sebagai seorang prajurit atau kadet khusus militer Marley. Ya, Gabi dibentuk untuk menjadi salah satu calon dari pewaris kekuatan sembilan titan. Motivasi atas misi untuk menaklukkan Paradis membuat Gabi sangat membenci orang-orang yang ada di Paradis. Nah, yang ketiga mengenai Eren Yeager. Ya, akibat berita palsu yang mengkambing hitamkan Eren atas perbuatannya mencuri kekuatan pounding titan yang telah menyebar ke benua Marley membuat Gabi berambisi untuk bisa membunuh Eren. Hal itu juga terbawa saat dia melihat kampung halamannya dihancurkan oleh para iblis dari Pulau Paradis. Nah, yang keempat itu mungkin karena Rainer. Setelah kegagalan misi merebut kekuatan titan koordinat dari misi yang dilakukan Rainer, Gabi berniat untuk menggantikan Rainer sebagai pewaris armor titan. Hal itu karena kebenciannya yang begitu dalam kepada Eldia Paradis yang membuat pamannya Rainer harus mengalami kegagalan. Nah, yang terakhir itu mungkin karena takdir. Gabi yang lahir di benua Marley dan besar di sana harus terpaksa membela tanah airnya bagaimanapun yang terjadi. Sampai pada akhirnya ia paham mengenai arti dari sebuah nyawa. Nah, episode ke-10 dari anime Attack on Titan Final Session memperlihatkan kita bahwa setiap individu memiliki sudut pandangnya sendiri. Kaya dengan ketidaktahuannya mengenai kematian ibunya dan Gabi yang haus akan balas dendam yang bahkan ia sendiri tidak tahu untuk apa balas dendam ia tersebut. Nah, setidaknya dari sini kita akan melihat perubahan karakter Gabi yang akan menjadi lebih tenang dan paham akan situasi yang telah terjadi. Nah, bagaimana menurut kalian jika kalian punya alasan lain kenapa Gabi sangat membenci Eldia di Paradis? Boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, segitu saja dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Like video ini jika kalian suka dan berikan masukkan di kolom komentar jika ada yang salah ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.